Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga Bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijakurkan dari malah ketaka Dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara khasihwa ngalih Mugil meragil Kadang-kadang jangka mape Cuma juga Jadi istilah pengira Tentu Allah Rasul Semua orang rancang kemelek Seorang orang rancang kemelek Jadi terangin orang-orang itu kadang-orang itu terangin Dasar budak Dasar orang mate Terangin orang paham Dasar orang budak Bisa berpikir Bisa berpikir Dasar orang bicek Bisa berpikir Bisa berpikir Morat 1 itu Suman diantarat barang rumah sendirian suara angkat diantarat itirah küçük-kikik tidak ada diantasan saya tidak bisa menerang Muhammad, tidak bisa menerang ilaman kecuali yang orang yuk minyak ada iman seorang orang yang istimewa iman seorang orang yang istimewa iman di ayat-ayatnya yuk minyak di ilmu dari zaman ini zaman khalsaniki ada iman, ayat Qur'an itu di sekolah Muhammad saya tidak bisa menerang orang yang tidak katakan ada iman atau dengan hatinya ada iman karena orang picek-picek itu tidak bisa menerang, tidak bisa menerang iman yang ada, beres fagum yang mengatakan orang yang tidak terang itu muslim, itu Islam, maka ada makhluk sunnah, itu ikhlas di tawkhidillahi kelapan tawkhid yang Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu menerang ini masalah, ini mulai mengatakan ini ingatkan, ini adalah tahlilah yang mengatakan kalimat lain sebenarnya bahasa tahlilnya maksudnya kita mengalami alhamdulillah seperti ini tapi ini bahasa indonesia tahlilnya kita mengalami apa? tidak jadi bahasa arah ini tahlilnya kita mengalami alhamdulillah itu disebut jadi kita mengalami tahlil berarti mengalami alhamdulillah kita tidak akan mengalami alhamdulillah jadi maksudnya tahlilnya kita mengalami alhamdulillah nah kemudian begini awas salah faham bahaya uang itu, sampai ini roto-roto yang haji kulon ini kelahiran tertuang nanti saja misalnya tahun 50 ada yang melahirkan tahlilnya tidak artinya begini kan waktu ayat hal atta alal insa nefirum minadahri lam yakun syai'am maksudnya kamu itu pernah mengalami satu periode dimana saat itu kamu tidak siapa-siapa sekarang sampai mengeset pikiran sampai yang ketika tahun 1900 ini sama ini sekarang tahun 1900 sampai ini wujud tahu? dari pernahkah anda ingin wujud? tidak kan? lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun tahun sesuai lalu kalau kamu secara gohir karena saya wujud ada bapak ibu terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah makanya hakikat kita ini tidak wujud yang wujud adalah kalimatul hakkin alihana walihana yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita kita ini tidak pernah wujud buktinya kita pernah tidak wujud saya ulang lagi ya kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud buktinya kita pernah tidak wujud dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi selama kita nah kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja nyatanya ketika tidak wujud ngerti-ngerti wujud itu kan tidak kehedak kamu kamu wujud itu kehedak siapa? tidak kehedak kamu kan? kehendak kalimat itu hakkin Allah mengertikan pun terus kita menjadi ada begitu juga kita sekarang tidak ingin mati tidak kamu ingin tukwek tidak kamu ingin dihutang tidak kamu ingin di masalah tapi kita kan dikepung masalah tidak kamu ingin di bujala tidak kamu ingin di judez tidak kamu ingin di buddha mengerti-ngerti itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian kita ini tidak siapa-siapa ada kekuatan di luar kita yaitu kekuatannya Allah yang mengatur ini semua sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita hanya mengerti kalimat Tawibah ini mengerti kalimat Tawibah maknanya ini kalimat Tawibah itu kalimat yang nyimani wujud hakiki ini itu Allah Subhanahu ini disebut Ilai hiasatun kalimut Tawibah sehingga orang-orang pengirahan namulai ilahi wawasam tidak memiliki orang kuat tapi kalimat Tawibah itu sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya ini yang menghujud paham ya nah menghujud hakiki yang nyimani ini adalah kalimat Tawibah yang disebut kalimat Tawibah Alihah Nakhya Alihah Nakhya aku urep ya berdasar kalimah itu nah aku mati ya menghujud kalimah itu kau urep benar ya berdasar kalimah artinya setelah kita mati kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri sehinggendalian namun kalimat Tawibah maknanya ini Sebelum kita wujud yang mengendalikan kita juga kalimat Tawibah setelah kita wujud kemudian kita mungkin dokter ada yang kiai ada yang kedagang ada yang bos tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan apa yang ngadek bisa ngadek apa yang lugu mereka jadi mutazila manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri buktinya aku ingin ngadek ingin lugu lugu alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk paham ya kebenrh sk夫 lugu 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 lugu, lана sukur cities tidak di 14 milima tapi kalau terbuka harusnya setruk berkurang-kurangnya kalau tidak masuk terus tidak penderas Tapi lawan dari mereka lugu setruk demikian mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri Makanya kata Lama-lama tasawuf Wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi Kalau kita ini tidak wujud Karena tadi wujud kita ini wujud Ini penting Kemudian orang-orang Yang iman benar seperti ini Kemudian orang-orang yang iman Benar seperti ini Oleh Allah disebut orang yang wujud Yang tidak iman Yang iman benar seperti ini Ini jalan yang biasa Misalnya begini Orang jarani pijat itu Tidak jawab Jalan-jalan Jalan-jalan Lalu maku-maku-maku-maku-maku-maku-maku-maku-maku Ini jalan-jalan Masa itu Tidak mau ngerakokin itu Tidak mau ngerakokin itu Saya mau ngerakokin Itu pijat Tidak berisi pijat Kemarin kita kembali Itu mengutar Menangkap Jalan-jalan Tetap Tidak tahu Tidak mau ngerakokin itu Yang mana Lantakan Hanya Saya mau ngerakokin itu Hai bahan ini bisa mengetahui bahan-bahan ini berhormat belakang-bahan orangnya Rano ga kalau bicek kurang-kurangnya bisa terus karena itu masalah-masalah sementara khasi-ahdi bahannya dengan suku nanti haji-hati Hai kami jadi pengeranmu beridani wikil wong sing ngerti anaburullah ilah terjemah bebas ini gak bisa secara kebahasaan berjalan tapi terjemah bebasnya ini masih Hai aku gawe nabi langgali perang langgali aturan dari penyelam beth singa roh aturanku benar-benar iya dikaman terlaka am wong orang-orang aku jadi tidak garo aku garo kebesaranku garon aku pengirang benar-benar singkala lurid bayaknya manhaya ambayinah singgola luridku wong sing roh berarti aku bener-bener musa Allah juli dari Oke itu jual penerang itu juga penerang-penerang semarin diizki perang semangat itu lagi berkomuala disitu wayaknya makanya sampai aku na'uri pemrawa penerang disitu beliau juga manhalaka ambayin wong singrawa penerangnya sakit ada penyerang bukuan yang awal sesuatu sumbun, gugmun, om yun jadi sumbun itu mana? kok apa itu? betul gugmun, jisus jisus maknanya raso ngomongnya benar tapi sampai tak bedai ada orang darani pise itu lebih bedai di bank jajah atau darani greg-greg itu lebih bedai di bank jajah karena gue itu, omongan salah atau salah padahal salah dalam komentar hal yang tidak penting kan misalnya, piti ke garam greg-greg-greg-greg-gregite kan ada hubungan yang tidak ada susahnya apa sih? benarkan gue benar kamu masih bangun presiden yang terus turun gara-gara orang tiba-dapat mati, bikin itu lebih Greek-gregate greg-gregite kan tidak ada akibatnya apa apa kok gue benar, aku gopak kita ambil piti ke belakang greg-giblog ya benar-benar penting kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat, papa Lurusnya bareng, papa Lalu kalau sering diceritakan Nirogin Mustafa, salah lah, tambah Kan gak punya akibat, papa Ngomongannya, orang ngeliantur, kan gak ada akibat Kalau sering Diprotes santri-santri saran gitu Gue suka, orang ngomongan salah, orang bawa lurusnya Maksudnya, orang bawa penting Maksudnya, orang bawa penting, bener salah, itu ada akibat Misalnya, orang cacilik Darah nih, gajah, cilik, gede-gede Ya, tetap bener, karena Gak punya akibat, papa Lalu sekarang ada orang Ngomentari Rasulullah Makhluk paling penting di dunia Ngomentari ini salah Itu kan di nabi misalnya darah nih Majlun Darah nih orang yang orang bawa lurusnya Ini kan komentar yang sangat-sangat salah Harusnya itu Ngoraknya bumi Salah ngantinya Misalnya, misalnya, ada presiden Gue di presiden, tapi di menteri Sang darah nih, tikus, gede-gede Yang gajah, gue sendiri gak di presiden Sang darah nih, tikus, gede-gede kira-kira kok kecet tau lah, di sini-sini kok, karena presiden kok, itu gajah jadi gede kok itu elemen, tau kok? elemen makanya pangeran juga jadi orang-orang kok darahnya ambil dua anak misalnya dari pangeran itu takah disamawatu yata faktor namimu watan syakul seperti ini, lakot ciktum seyan idda katakan disamawatu yata faktor namimu watan syakul ardu watahirul jibalu anda awli rahmani ketika orang-orang menghargai pangeran utiga, pangeran diana langit bumi, pamit pangeran, terus dikulurah kuat dikulurah kuat, kok dikulurah kuat, kok dikulurah kuat kok dikulurah kuat, orang-orang yang menghargai ujari ini tau katakan disamawatu yata faktor namimu langit itu melek, melek, melek watan syakul ardu, bumi siap-siap terkira ratu kuat, orang salah, orang-orang misalnya dia anak dia anak lucu... 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 sesuatu ya, cok, kondi... mau pak dalam tikus tikus awal ya bang, uang gede dibangkaja kita ada yang kemudian anak euhmu bisa yakin clayasika bumi ya dikulurah ditumpai orang, digowang, sehingga orang ini pangeran itu Mereka mengatakan bahwa orang-orang mengajikan Al-Quran, pengirannya tersinggung berat. Karena orang-orang mengatakan langit bumi tidak siap, ingin hancur. Cuma pengirannya sudah inginkan orang paling sabar di dunia, dia paling sabar di dunia. Aku itu disalahpahami, darani telu, darani, macam-macam. Dia tidak sepuluh. Akhirnya langit bumi yang masih di dunia dan nyepur. Maksudnya nyepur itu ngembar. Akhirnya cocok-cocok, dia ngembar. Tapi yang bumi itu didendam. Maksudnya masih mati lagi diperkes-perkes. Bumi itu dendam. Bumi itu dendam. Dendam karena zaman itu di dunia, di dunia, macam-macam itu dihancam. Sampai tidak mati lagi. Faham? Jadi ini adalah kuala-kuala ini. Maksudnya ketika ini ulama-ulama Tafsir. Kabeh lafad ni Qur'an itu tidak kena maknanya secara fisik, maknanya secara makna. Kuala-kuala ini, lafad ni Qur'an. Maksudnya kena maknanya secara fisik, maknanya secara makna. Maksudnya tidak ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya yang terkulau-kuala ini. Saya pikir kakitote orang kafir pijak tidak secara fisik. Tidak kan, mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu ngomongi, hidul. Tapi pertanyaan cerdasnya begini. Jadi, kenapa orang dikatakan pijak? Karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang tidak bisa melihat tembok saja, tidak pijak. Padahal tembok ini ada-ada kan tidak penting. Hp ini ada-ada tidak penting. Anda kan Hp ini tidak ada kan yang tidak jadi kiamat. Ada yang ada di negara mahmur, tidak ada yang tidak jadi kiamat. Muka barang sesepele ini. Kemudian ada orang bilang, Hp itu tidak ada. Jadi, goblok-gobblok. Kenapa? Kenapa? Sekarang ada zat yang paling penting di dunia. Ada zat yang paling pokok di dunia. Yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap tidak ada. Atau Hp 1 dikatakan 3. Hp ini berharap. Saya tidak berharap. Hp ini berharap. Sebab itu Allah berharap betul. Mengatakan orang kafir itu Bicek. Karena ini ciri utama bicekku orang roh barang. Berarti orang roh barang yang paling penting. Berarti ibu Yudhek. Bicak-bicak. Ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus. Harus apa itu urusannya mereka. Tapi saya ceritakan. Dalam penjelasan Tauhid. Ini itu kasar. Tauhid diterangkong dengan itu. Bicak. Lemah-lebut buat terserah. Mereka yang berharap. Semoga ada Tauhid itu lebih jelas. Ini masyarakat itu. Lama-lama Tauhid itu keras-keras. Tapi dia mengalami. Hanya demi Tauhid. Diluar itu kita yang mengamalkan oleh orang-orang kafir secara baik. Semoga harus pandai negara. Tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia tidak apa-apa lah kita sosial. Tapi kalau secara Tauhid harus pakem. Mereka yang mengandalkan Tauhid itu. Pasar sekali kalau masalah. Orang yang menantang Tauhid. Saya ingin mengapali. Saya ingin mengapali bro. Semoga berharap. Ayat ini. Dan kita berhati-hati. Dan kita berhati-hati. Dan kita berhati-hati. Dan kita berhati-hati. Terus ayat yang di awal. Liyah-lika. Man halaka ambayinati. Wah yahya. Sengolah ulip. Iku wong sing roh hujahku. Dan wong sing roh hujahku. Dan mati. Kau kata wong mati di tengah. Ya mau. Kiri utama wong mati itu kan harus merah. Misalnya kita tidak tahu. Wong mati di tengah dalam. Terus menyebabkan. Ketika menyebabkan hujan itu ramir. Ketika panas itu ramir. Kiri utama wong mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Tidak bisa mengalami ilmu. Mula terus tidak boleh. Nah. Makanya kalau tidak bisa dimaknanya secara juzmani. Maknanya secara mak. Nah. Saya ulang lagi ya. Ada mayat di tengah jalan. Tidak bisa. Ada truk lewat kebelimdes. Ada hujan-hudanan. Ada panas-panasan. Ini ciri utama mayat itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah. Sekarang ada orang kafir. Tetap kafir. Berarti dia menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir. Karena sama-sama di jamii. Pemersatunya adalah sama-sama tidak tahu kemaslahatan dirinya sendiri. Sama seperti tadi. Kenapa orang dikatakan pijak? Berarti roh tembok tidak roh. Roh pager tidak roh. Jadi ini orang meripatkan roh. Tapi tidak roh pengiran. Karena ini orang pijak. Bedaannya apa? Ini orang roh. Pangeran. Lebih parah kan? Lebih parah kalau lebih ringan. Lebih parah. Lebih parah. Maksudnya kadang-kadang yang tidak roh pengiran itu disebut Allah. Beda. Ini penting kalau teranglah. Kalau dengan demikian apa? Ya terus pindah dirinya. Maksudnya sudah lama-lama. Seperti maknanya Quran. Maksudnya dimaknanya secara jisim. Maksudnya secara mana. Jadi waw. Ciri utama orang roh. Dharani pijak. Ini ciri utama orang roh. Ciri utama Dharani pijak merupakan roh. Ini orang roh disebut pijak. Padahal ini orang ilmu roh dari fisik. Orang roh dari fisik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ya Bu Yudha pijak. Ada orang dipanggil Kogak Perungu. Berarti apa? Ini dipanggil Rasulullah. Maslur paling apa? Paling penting. Ajarannya paling penting. Ya itu ngajak tahu. Terus orang ini raku mu. Berarti Bu Yudha paham. Paham terang kalau Bu Yudha paham. Ya saya paham. Ya pokoknya ngomong. Ya pokoknya ngomong. Jadi. Orangnya saya juga kaget. Nah Quran istilahkan. Fa'inna kala tusmi'ul mautaw. Rakokal mautaw. Kamu tidak bisa memperdengar. Orang yang kayak mati enggak. Ya orang yang mati. Nah. Kalau orang itu tidak tahu apa. Tidak bisa menjaga dirinya. Tidak tahu kemaslahatannya. Disebut. Mati. Nah. Kemudian Rasulullah ini datang. Disuruh Allah. Ngomong yang mati enggak. Benroh. Maksudnya ngomong yang raku. Udah ada enggak. Benroh. Jadi. Tauhid. Atau ajaran kebenaran. Ajaran yang menjadi manusia ini. Menjadi. Hidup. Makanya disebut. Falanuh. Hayatan. Tauhidba. Orang yang tauhidnya benar. Amalnya benar. Berarti dianggap. Hayatan. Tauhidba. Hidup yang legal. Tapi kalau orang enggak bertauhid benar. Berarti dia liah-liah. Manhalaka'am. Bayinah. Hidupnya dia. Hilak. Hilak. Sampai dia ngakui tahu. Ini penting. Kau laporkan. Kau makan ya halal. 5 bujumu ya halal. Mereka kabel halal. Hidupnya dia bergantung. Kau mati. 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 Tauhidba. Soal secara. Sosial. Karena itu. Bangsa. Sebangsa. Negara. disebabkan siapa Batah ini dahulu. SerhangTP. Nah banyak. ashis Derat, Noongadji dia bawa. Tapi itu tetapnya. yourah masalah dunia. Yaaa. Syukur-syukur. autonomy клet proses dakwah. Tapi apagun itu kan koro Tauhid. Ini koro tauhidТы buatin koro perilaku s gorgeousu bubat ini keliru. karena orang kafir langsung dipatahkan, nabi kombinasinya sama jibril sama israel makanya ekstrimis ya mikir kalau orang kafir itu tidak salah lorik nabi jadi nabi, harus sama jibril kesukuin langsung sama israel, karena kafir, pada ini kafir ya mikir, nabi itu jadi nabi sama jibril, yang kafir diterang, yang pasir diterang, bener-bener jadi Islam kalau orang nyati dipatahkan, apa aja? jibril, kan gak efektif ngajak sama? ngajak sama? israel tapi nyatanya nabi jadi nabi sama jibril, jibril itu yang marahnya argumentasi ilmiah nanti mau yang dibutuhkan kematian nabi itu sampai israel karena saya gak mikir, karena saya rasa jadi ekstrimis tapi saya rasa jadi sekuler dan teman-teman, seakan-akan orang islam yang kafir pada ini, saya tidak membuat panggara ini, saya tidak membuat panggara ini, saya tidak membuat panggara ini ya akhirnya saya juga merasa sekuler dan ekstrimis terus akhirnya saya ragu-gantu, PONTEGE karena TV orang tidak terbentuk alim ya orang, bodoh ya orang ekstremis ya orang, sekulen orang jadi ini yang ini lagi jadi ini harus ngaji, turu, baru mulai makan sate kelapa, semuai bar, terus ini laku itu yang ngaji nih, gue enak ngaji nih, beli nih gak bisa semua ini itu lakuannya ngaji semua ini semua ini lucu-lucu nanti oh, jadi takwara jadi diarani bijak itu mergulah rarok pagir, rarok dalah berarti diarani bijak, laku ini orang rarok dalah ini pengeran, berarti baik bijak, malah ini pengeran istilahnya orang kafir itu bijak, faham tak? diarani mati mergulah, orang isu juga kemaslahatan ini laku ini orang kafir itu rarok maslahatnya, laku ini mesti nak rarok maslahat kan jadi iman, jadi iman tidak wala'ilah laku ini darani mati, mereka orang rarok maslahatannya ini disebut ajaran islam ajaran sengajat kurik ini kadang di koran, istilahnya istaji bulillah walir rasul idha da'akum yuhyikum, ahya yuhyi ikhyaan menghidup, hidup ini ulama di sini, ada yang orang kita tahu, hiyya ulu mitin, murid-murid agamu agamu itu ada orang misalnya di islam zaman akhir ada fitnaya non muslim ada fitnaya muslim tapi merubah di islam ada fitnaya munafek ada fitnaya khusyuk, agamu ada fitnaya agamu ini kan banyak mas nah dari alih hadis paling besar ini, kelompok keempat orang khusyuk, bodoh pertanyaannya itu, anak ngomong gendel padahal keliru, paling dari habib jen bin semit itu nanti ceritanya, nanti orang khusyuk, kakak rumah orang rabi, tapi dia ini di khimar, putih wabik sepertinya dikelonik, khimar kalau dia tahu ngaji, bahkan ada yang berharga di zina, itu ada yang berharga di zina, jadi dia pikiran itu itu mau khimar, jadi dia ini berharga di zina ini wabik 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 nanti ini tapi jahilan mutanasyik, mutanasyik yang ahli nusul ahli ibadah jadi rusak itu tapi lebih rusak ahli ibadah, karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik misalkan baju ini mengecap, ngomongan hati-hati jajah untuk tes takohi, jangan takohi caro jendengkan, manang widok ini sami-samianak warisannya sepundi, sepodohai, podoh-podohanak benar bro warisannya yang anang di lorok itu binasil kur'an di zakari, misu khatir mulai cerita-cerita di apa itu terus ngajar imang Muzialdi contohnya itu WLM yang Muzialdi nyontohnya itu WLM pengabit itu kan tapi dia terus rabit pilihannya mulai lorok dari soleh pengabit pengabit itu pengabit itu sama tafsir jalanan pengabit itu tafsir jalanan gak alim tapi sekarang Malaikat itu sungkan janggu kitab yang foto-foto darahnya karena itu juga yang fotokopi, yang gede Malaikat ini ngurir, wah alim kitab itu kitab itu sama-sama yang nyongkongnya kan seperti maram juga yang terakhir orang-orang ngabit itu ada pecundangnya dia ada salahnya tapi juga bagaimana dengan orang-orang ini bagi Nabi ini utamanya orang-orang dari orang-orang itu utamaku dibanding sohabatku paling tidak saya itu utamanya dari Nabi sehingga langit dari bumi tapi itu orang-orang dari orang-orang itu dari Nabi dibanding sohabatku paling tidak kalfadli ala adhanakum utamaku dibanding sohabatku paling tidak karena orang-orang itu tidak tidak untuk ala adhanakum terseksa di sotir belakang dijumpuk dan sampai mati diakrabi matinya itu dia punya orientasi untuk mengembangkan esis masalah ada juga mencet saya suka dengan suarga saya juga kritikkan dengan bunyalik, saya juga menangis jadi orangnya orientasi ini melawan mida dari terus suarga, malah ke susu yang mati mereka berkata, kalau dia mati itu suarga, jadi suarga itu ada problem ayo suarga, suarga yang mati ayo, saya ingin suarga terus, ibadah itu berpindah suarga, terus saya suka dengan suarga suarga, jadi suarga itu problem ayo, saya menangkap mesti kelakuan itu juga saya suka dengan suarga, kan saya suka dengan suarga, jadi tidak wajib sholat, sudah ada haruslah sholat, benar berarti dia menanggap suarga itu problem buktinya, suarga itu rasolah itu tidak benar, kamu apa-apa? kalau ada orang sufi, ada pengiraan saya belum di sholat, mau di sholat? tidak ada di sholat, mau di sholat? apa ini sholat rasolah? dia itu aneh saja, aku tahu loh, kalau nyembah pengiraan jadi orang abid itu tidak nyembah pengiraan dengan suarga kalau ada suarga, harus saya membahuhi, bebas saya suka dengan suarga itu saya faham tapi saya juga menanggap saya juga menanggap saya juga menanggap aku kan tidak benar saya suka dengan suarga itu ayo, 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 ayo ngaji aku, kalau aku ingin diramati kapir sembron pengiraan saya juga ada problem kita menyebabkan Allah di dunia awal akhirat, ini dunia yang kita butuh dan akhiratnya kita butuh Allah terus akhirat itu kita terus sampai dengan dada, alhamdulillah, saya bisa sholat, boleh berarti perintah yang Allah sholat itu berarti, 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 yang banyak maka ada suarga yang benar yang matikan, ayo, ayo, subhanakabwawab tidak apakah surat dengan suarga dibuat biaruk saya sudah tersinggung mungkin itu sejelas ingin teryakinkan kalau jalan kekuatan itu kemarin itu sejelas kemarin itu sejelas kemarin itu sejelas kemarin itu sejelas dramatis kemarin itu sejelas kemarin itu sejelas kemarin itu kemarin itu kemarin itu termasuk, kenapa saya termasuk dengan Habib saya, ya tentu karena beliau Habib untuk nikah tinggal, Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan sair-sairnya orang Sufi, dan kita tahu kita yang berkumpul, orang-orang tahu saya yang berkumpul orang-orang Sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat misalnya Nabi itu kalau sumpah itu harusnya mengodah terus kemarin itu, ya insya Allah itu tidak berkumpul bareng Bilal datang, dulu kan tidak ada speaker, Bilal datang Arifnaya Bilal Masa Allah Bilal terkumpul, aku seperti istirahat aku seperti ini kalau Nabi Masyur mengatakan waktu Ratu Aini disolat, tenang hatiku coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan tidak pernah selesai, lalu nikmat kita itu sudah melepas semua masalah itu kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu kalau Sufihan aku jadi nabi-nabi ini, itu kan alat Allah ini zaman saya Abu Bakar segera malam hal ini hari ini, bagaimana cara saya mengajikan saya itu rohkah, rohkah itu istri jadi ke sini dan mengajikan itu istri dari bucu Tuhan, kalau mereka mengajikan itu karena anaknya, dan anaknya, anaknya anaknya, anaknya anaknya tidak mengajikan itu bucu Tuhan itu yang saya inginkan anaknya anaknya, anaknya anaknya, anaknya karena anaknya, itu tidak ada yang lain seperti ini Macam-macam Dibujur atau nuntut beli-bujur Itu ya Ruh-ruh salih Ruh-ruh itu salih Makanya Di siirnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini Laulah kaya zin Laulah kaya zin Nadal wujudi Resmato baaisi Walah wujudi Walah taron nangtu Fisolati Walah rupuhi Walah sujudi Jadi andekan dajaran kamu ya Rasulullah Ma taron nangtu Maka orang rengg-rengg Fisolati Kalau saja ada ajaran kamu ya Rasulullah Ma taron nangtu Fisolati Kita gak rengg-rengg Gak menikmati sholat kita Walah rupuhi Walah sujudi Jadi Orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu Alat untuk hiburan Alat untuk semang Itu apa sholat itu suport Mereka sampai taron Jadi Laulah kaya zin Nadal wujudi Ma tobaaisi Walah wujudas Walah taron nangtu Fisolati Walah rupuhi Walah sujudi Jadi Makanya sholat Menurut saya Apa yang penting Menyokal imam Apa yang penting Kalau itu Kalau sholat di imam itu Bukan Kalau asyik dia Apa yang imam Cuma imam itu kadang Terus Tapi Kalau sholat Terus Terus Makmumi Bisa dikontrol Makmumi Masyik 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 masyarakat, dulu di sana ada orang yang terkenal orang yang terkenal, imam itu mencet bareng sujud itu seorang yang terakhir akhirnya makmumir aku adalah asyik yang mengharap dulu mbak-mbak, sampun mbak mangkuk orang-orang bareng-bareng mulai terus di PHK semuanya cowok aku rasa jadi imam kalau ada sujud itu ada yang pengiran, ada yang agak mahe pengiran selawani misalnya ada imam waras itu selawali, asyik gue dengar anak lor apa yang berlaku? karena imam itu harus dibahari sholat jamin kalau suruh anaknya, sholatnya harus berlaku jadi hikmahnya kita dimambil itu dipastikan sholatnya bisa selesai berkara wala tarwen amtu bis sholati wala rukui wala sujud ini penting, makanya ada orang sujud itu mbak saman saya akan mengenal aku menyembah pengiran dan menggunakan warga apabila nifatih pengiran nabi, nanti menyembahnya dikaitkan warga kalau bagaimana? aku menyembah pengiran dan menggunakan warga berarti pengiran bisa menggunakan alat, media, fisika, katalisator bisa menggunakan sarana dan yang penting warga, penggunakan warga berapa itu? saya ingat tahu sholat berapa yang berlaku, berkelon, berlaku berlaku, berlaku, berlaku menyebarkan, berapa yang berlaku? saya bicara, berlaku, ya, jangan laku, berlaku, berlaku itu yang aku sudah dikaitkan, sudah menggunakan warga, aku yakin untuk menggunakan warga artinya kamu menganggap semua aturan orang yang di dunia kamu menganggap problem problem, sehingga ibu suargo senang pertama berkurang saat subuh cewek tak capek nah sementara ini pak kuala mongotor berbandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti ngerti suargo ya mokok ya ini suargo kita agak midah dari sholat Gusti nangis, takut, dia gak bisa bayang nunggu, kok tampol sholat secara pengirahan juga sholat ya mokok ya aku semua buka tegur itu, terus buka buka suargo, suargo udah dari buka 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 suargo buka suargo buka suargo ini kamu perkorodidam ini buka suargo coba motif kamu ingin dibuja suargo itu mergoboh, trauma kan artinya dengan mental update seperti itu berbandingkan wong alim wong alim itu gak faham Allah, itu ragu ulang nunggu, isip mau Allah juga tapi emu, kok gak saya perkenalkan di dunia sama tak cerita nih, Nabi Ibrahim dari Khalil Rahman sebabnya aku kamu semua tahu betul saya baca kitab khiliyatul awliya, itu kitab kesayangan Imam Muzali Imam Muzali sampai alim minggu nunggu bersinaud kitab khiliyatul awliya alhamdulillah saya itu punya 14 jilid kita ketika itu 4 jilid, itu induannya kitab khiliyatul awliya itu 12 jilid yang sepertinya sepertinya kita menempel itu tidak terang kita menemukan di dunia, kita tidak menemukan kita mengatakan kitab khiliyatul awliya, kita menemukan kita menemukan kita menemukan siapa yang nabi Ibrahim itu sujudnya mengira dia tidak menemukan, dia tidak menemukan dia menemukan, dia menemukan apa kita melihat apa, kita akan mengatakan Arab Allahumma inna hula yah ziluni Allah ar-ro'ahad dan ya abu kemudian susah, kemudian jengan dat yang begitu penting, begitu lahir kok yang nyembah di bumi kulotok, zaman itu Nabi Mereka berdewaan mau wangis aku isim, coba orang yang pentingnya berhasil, anggar orang pentingnya apa, anggar orang, pentingnya teh, anggar orang pentingnya banyu putih, anggar orang pentingnya apa, orang anggar orang, nangis Nabi Mereka orang kue-kuenya tenang kok iso, pentingnya makhluk, apa pentingnya jengan enggar orang, nangis Nabi Mereka pengirat juga hantar di langit wakadahil ganuri ibrahimah malakutas ada yang meragwet ada yang meragwet, 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 ada yang meragwet jadi Nabi Mereka belum dihantar di langit, menggoreng masinnya wawrah, harus dikenal oleh Allah terus Allah menurut media dan menurut suara, terus ngelagwet lakwet namanya Nabi Mereka kadang dukong, fadul alim, alal abid dan menurut suara utamanya mau ngalir dibanding abid aku dibanding sahabatku balingan, tentu abid yang aku mau orang abid yang aku jahatkan dengan orang aku masih kelas tinggi aku meragwet mentalnya paling tidak semenjak bergajikan aku dulu aku amin amin aku coba wawrah, 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 wawrah ayo, wawrah, wawrah wawrah, wawrah hukum dilakon sembrono hukum sih hukum sih hukum, wawrah, wawrah hukum yang dilakon sembrono jadi aku selesai jadi abid ya abid sih mengerti mengerti orientasi kita itu Allah subhanahu wa ta'ala sama syokiton yang suarqo yang tetap hukum subhanahu wa ta'ala salam wa akhiru alhamdulillah 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 anak ini ujanak yang sebut hasil abid kenapa ini masin suber jika solil alhamdulillah jadi putih related mel Impa Muhammad ber minute ingilt tidak ada yang tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai Alhamdulillah disebut wazhinah atau aras sebagai makhluk ya elah biasa tapi sebagai zinah yang ada kalimat tauhid, kalimat kalau di Nabi yang mengalami aras aras itu apa itu mergulau ayat kursi ayat kursi mergulau ada ayat yang diambil dari aras kalau ada ayat kursi diambil dari tahtil aras jadi aras itu mengalami zinah yang ada makhluk biasa suarga itu mengalami kalimat itu makhluk berubung dengan kursi itu mengalami rindu oleh Allah yang mengalami pilihan oleh Allah akhirnya karena tempat yang istimewa yang mengalami babu nantok itu istimewa itu apa kramat umpah kenapa ya jika sumpah apa yang menyebut apa sarp apa yang merasakan lakuk bukanlah kalau dengan kursi merasakan itu tidak ada apa yang merasakan itu tidak begitu berbicara kalau itu kita berbicara jauh geman kita di abid biye-biye nyambah Allah itu final ta'aluk oleh Allah kita juga kawulonang dinti ta'aluk oleh Allah coba ngeranak nyeritaan ahli jana wa tarol malayka taha fina min hawlil arsi yusabihu nabi hamdi rohdi wa uliya binahum bilhabdi wa qiral hamdu lillahi rohbil alam coba saman waco tentang suargo ketika ini suargo kabir terus suargo itu dipertontonkan ketika itu apa? wa tarol malayka taha fina min hawlil arsi setelah ahli jana masuk surga malekat-malekat mengelilingi aras yusabihu nabi hamdi rohdi wa qiral hamdu lillahi rohbil alam sama suargo yusabihu nabi hamdi rohdi muka kalimat ta'ibah karena ini pita'ah kafir yang muka di belayang ngantuk mba kukur-kukur nah ini muka di belayang ngantuk muka yang ngantuk kafir wa Allah mengantukanlah ya dukung yang ngafir ngaklimat ta'ibah kutih kutih ini kalau dimasaknya berjelas gara-gara trauma kalau itu mau ngalim paling raja jelas perkara ini muka yang ngafir ngaklimat ta'ibah kutih kafir muka yang di kafir kukur-kukur muka yang ngantuk ngaklimat ta'ibah tahlil di pimpin nikah kemudian langsung ngantuk wah sui kutih kafir 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 kalau orang yang ada yang berpikir, kita itu sudah bisa, itu yang benar berpikir yang ada yang berpikir, akhirnya kita harus ini-ini lah tetap ada yang benar misalnya benar banget ya orang-orang yang ke dunia ini, ada waktu yang tidak dijalankan, kan ada yang benar terus hutang, wakil, nyatanya sudah bunuh diri, kan ada yang benar kalau mau sumpah bunuh diri, tidak di Indonesia tidak di Indonesia, tidak di Indonesia jepang jadi negara maju, itu ada sarana membunuh diri jadi kalau jembatan khusus bunuh, berarti jepang tidak di Indonesia itu bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, keren nih di Indonesia di utang, sudah turun ngorok, tenang jadi itu dikame banter, maka wakil, jauh wakil sekabung, kodoh, 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 kodoh di utang, kodoh, 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 kodoh kodoh, 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 kodok, kodoh, kodoh jadi ti mata mendengar, bap in Confial Arts kodoh, 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 kodoh ntar mult lighter hati dan kodoh mysteryace tutti kodoh berarti dicatang ini dis82 Iyalah, itu Imam Shafi'i, kalau anakku Hasan Bihanu mulai alih, tak akan mengapal lo nabimah Imam Shafi'i, itu orang-orang yang berbeda, kalau akan mengapal lo. Ini Imam Shafi'i ini termasuk gadana cuman, aku lapal, memang aku lapal. Ini kalau ketika beliau tiap tidur, tiap injing, tiap sore, tetap nyakir. Jadi Imam Shafi'i yang katanya ahli fakir, ahli khalal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan orang. Cuma beliau kalau ngara kitam menggibat. Kholbi viruh mati kawwa humadu'u' nusi fisirriwal jahriwal i'lani wal tholasi. Terus beliau kalau betulung, kita menekan-kankan. Wa matakal laptu min naumi wafisi nati illa wa dikrukabena nafsi wa navasi. Wa matakal laptu fi naumi. Kulon bota nate mulat-molat, tenggade tempat tidur kulo. wafi sinatilanku aboternak tepas ngerti kulo illa wa zikruka kecuali eleng jenengan benar nafsi antaranya hati kulo wan nafasi lan ambekan itu uang bisik usangis langit pengiran sebetulnya wama takpal laktumin naumi wafi sinati illa wa zikruka benar nafsi wan nafasi kolpipi rahmatika umadu unusi kulo ini aku gadah hati sih asik terus kayak jenengan unusi itu maknanya unsur-unsur itu asik terus kecuali pengiran aku alhamdulillah aku sedih di hati asik banget kecuali esok kecuali kulo kumpul tiang kecuali kulo dewaan fisir riwal iklani wal isbahi wal wawas jadi yang mau ngomong fakta itu sudah orang yang pengiran neng-nengan bareng mau berdebat kok orang yang musuh yang kiai kok orang yang makhluk kiai kok orang pengiran kiai kok orang yang makhluk jadi di seorang ulama berdebat masyur meneng-nenggani lhari-lhari diperkos nya iklal ini pengirannya ya bang saya akan buat banyak orang yang mau iklil terus lah kan tidak mengirannya kok orang yang ingin perempuan orang-orang yang ingin aku miklil banyak berpikir rombongan orang, nah kita ngabari begini, gue coba rombongan aja dengan begini, kita pikir ya kan ada yang lain, ya kan gue bisa dimakamu latihan nanti mati, sesuai tidak bisa kemudian gue selalu dilatihnya karena ini kajinafi namuji wang alim, kenapa? fadhuwil alim, alal adid, khadli tapi di sosial tidak perlu merasa afdal gue ngomong, sering ditikap gue ngejut itu buku, anak gue sering, itu orang yang inginkan tentang itikah dia sudah rapati ngejut, gue ngejut, ya kan dia orang soleh, orang ahli baddha tapi nafatwa tidak terlalu itu yang juga saya gue ngejut, karena ahli baddha, dia mengejut, dia mengejut, jadi orang ahli jadi, itu kan saya salah, sama-sama tahu apa? diri tentang, bang itu saya mau ngejutkan tradisi ngejutkan karena memang ngejutkan saya berkali-kali lihat bahamun itu, kalau sama bisnis, ya ngejut setelah bahamun ngejut, bisnis ngejut, ya mesti gentina Terus tahu saya gitu, bapak sama keluarga kajian yang seumuran ya gitu Bapak sama keluarga kajian gurunya, keluarga kajian karena bapak sepuluh itu biasa Di lubang itu biasa Saya enggak sombong ya, saya sama cucunya Yayaya ngaji saya, saya nyujuk itu ke cucu guru saya Beliau nyujuk saya karena sebagian kita ngajinya sudah sama saya Di sini itu enggak pati usung Mustafa, mereka kan aku pengen rauh, cucu-cucu kan Takai satu seorang Orang di bagi lurus, satu seorang Ya, tak manggap, ya kan ya Jadi Mustafa nyujuk rauh, kamu kok sabar yang mau Yang rauhnya nyujuk Mustafa, wajib dan sunnah Jadi saling ngomong, saling ngomong Tapi kalau saya tahu itu, saya mengerti betul itu Di Arab juga gitu, kalau antara orang halim ketemu, setahu saya ya gendina nyujuk Ya memang itu, memang guru-guru kita mentradisikan seperti itu Itu bagus itu, jadi orang terlajar Saya biasa sampai anakku hajan saja di lanteng di sisi-sisi, kadang-kadang jauh itu jauh itu jauh itu jauh itu ya rapatnya halim dia akan menyebabkan sepuluh dia akan menyebabkan kalau dianggap pengalaman, ini biasa sehingga kita saling menghormati cuma kalau tanya, kenapa ada hadis Fatlil Al-A'al al-Abdil ke Fatlil Al-A'adhin A'u orang Abid memang ada trouble sedikit cara pikirannya itu ada trouble aku ingin buswargo menganggap Yudhideri dan dibahas sholat yang ternyata Allah dianggap problem kok enak ya, ini buswargo biasanya dikisah-kisah, subuh barang, saya ingin buswargo subuh barang, aku kok jadi malaikat penjaga suargo tak usir, yakin untungnya penjagaannya ragu kan jadi dibahas karena Allah, aku ingin menyebabkan, wala karun nam tufi sholati wala ruku ih langsung judi, jadi kumpam orang ada ajarannya kita harus tarang, kita harus nge-nge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge dimana ini dikisah-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge- Saya kan punya diwan ya, diwan itu sairnya orang-orang yang sepatu-patu Jadi Alhamdulillah itu dipopulerkan oleh Sintan Habisah secara nolong Secara nolong, masalah Nah kita-kita ya, ya urun gitu Urun, misalnya nolong, ya sair-sane gitu Memang itu sair-sair pilihan, orang seder Tadi, ayo maaf, ayo nolong Tahu lah kayak zinata lujud Diandekan enggak ajaranmu ya zinata lujud Mereka menjadi papah Apakah orang-orang yang menjadi nabi, urut kan Orang-orang yang berhubung, kabe, penggawaan zino, penggawaan maling Ini tidak ada api iblis dunia Belum ajaran dari nabi, kabe, yang menjadi papah Tidak ada kontrol Ada apa? Mata, ba, eishi, walau, wujud Apakah orang-orang nabi itu hidup kita itu adalah api iblis Eksistensi kita itu adalah bukan punah, wujud kita itu adalah bukan punah Terus apa apa? Ini dunia kalau tidak ada ajaran Rasulullah itu apa apa saja? Karena kita mencari makan, makan, makan Benda itu ada pindah, ada pindah Oh ya, bedanya itu Tapi kan ada misi, kita ada misi, berbibadanya, bukan? Apakah orangnya, orang-orang tidak ada akad Akad, sampai berhubung, bahwa Apakah orang-orang dilakukannya, orang-orang yang dilakukannya, orang-orang yang merasa Wah, tapi yang bisa Lagi ini menerang itu, berkodanya orang-orang anak Jadi mereka ada yang bisa makan, orang-orang itu tidak ada yang bisa Menerang tapi kayaknya mau nyerang, nyerang kayaknya rata-rata orang lana, jadi menengahnya mau nyerang ke hadis orang itu jika orang lana, orang gelam suungi di lana di malaga oh, ngancam ya saatnya orang itu, kurban kurban fatwa dari lana lancar di hadis orang lana orang lana, orang lana, orang lana, di lana di lana malaga, semuanya aku ngerti usia, ngantin, aku ngerti tidak, tapi kadang-kadang pas ngantin, lu ngerti usia 5 menit terus ngantin-ngantin dikandain ini, bro, ngantain ini itu, aku lana rata, nava.com gak lancar langsung meriang, waktunya langsung meriang, ada hadis, ada hadis, ada hadis, ada hadis, ada hadis, ada hadis, ada hadis jajah lah, waktunya karena aku isuwe-suwera pun kalau terus nge kersananya khatam surat 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 bersama berarti tempat uncomfortable apalagi sulat parap waddukfu telafaddukfu fisaalasa itu bidomi awalihi berarti apa? dukfin ya, wafatkihi dukfin pokoknya kira-kira siapa masyuri, guru-guru kita mau coba kali biasanya Allahuladiyo khulakakum min dukfin sumacala mibati dukfin kuatan sumacala mibati kuatin dukfam pasti batas dibalani malai Allahuladiyo khulakakum min dukfin sumacala mibati dukfin satu sing makanya waddukfu fisaalasa yudomu apa bidomi awalihi wafatkihi tapi kayak ampun selangseleng kabe sanat kita dan guru-guru kita gak dukfin ya dukfin kabe gak dukfin ya orang jauh selangseleng mibati dukfin semua mibati dukfa oh, Qur'an sih, buku variasi pelangi, beliau semua karena dia masih rasa senang orang-orang sok sabah rokaat pertama, maliki yaumiddin rokaat kedua, maliki yaumiddin kalau ahli apa? saya belajar makmum, Qur'an kalau pelangi guru-guru kita gak punya tradisi demikian biasa asim malik bimadil alif ya malik terus biasanya rasa sok beliau bisa semua orang yang mengatasi yang juga mengatasi ya.... yang bahwa nah ampun yang berkaryasau mengesal yuk simu, sumpah, ayak ribut bisa sumpah supaya mencari guna beropong singtuswayil kabiru oleh sumpah ini, malah gitu orang menang sopoh ngeke maka seorang menang sopoh ngeke di kubur yang dalam zaman di kuburan tidak ada saatnya salahnya mau saja ketika kiamat terjadi, perasaan yang orang di dunia mau saja jadi maksudnya perasaan yang orang di kuburan mau saja, ini terserah yang jelas perasaan yang orang di dunia namun sama-sama saja kalau tak ada lagi kali, kalau tidak ada kalau tidak ada kuburan, kita bisa mencari jika kita bisa mencari anil hakis yang orang di dunia sebabnya al-bakti dikwsi yang harus dikwsi kalau di dunia, mereka bisa mencari anil hakis yang orang di dunia yang benar, dia sudah dilupsi yang kami mempunyai yang segera dan mengerti sopah al-ladina dan mencari sopah al-ladina al-ilmah ketika itu, komentar yang didengar ya komentarnya al-ladina Bukan Alibad dan yang didengar Allah yang Al-Layzi Inakutul Al-Imanan dan Imanunah Malaikat isi yang Malaikat Wafiri Himlan Yani Malaikat Dawa Al-Layzi Inakutul ilmah Teman-teman menang siroka berpikir Dila ingin catatannya Allah Dila ingin berkata-kata bagaimana Sampai Allah Bisa bikin ilmi Dila ingin bisa ingin bisa ingin Ilmu Allah Ilah Yomil Faksi Mareng Dina Nifas Fahadah mengkota ikiku Yomil Faksi Dino Bas Al-Layzi Kang angkartungu Kang Engkari siroka beru'ing Yomil Faksi Walaupun kita ingin siroka beru'ing Kukuntumana siroka beru'ing Yomil Faksi Orang mengerti siroka beru'ing Kapan Tumibane yaumun Jadi dino kiamat itu orang-orang yang merah Paling merah kiamat hari Jumat Kapan itu orang-orang yang merah Fahadah mengindahkan dino kiamat Layan Fahadah Raman Fati Belia iklan ya Wata ilan ta'alatan Fahadah Al-Layzi Inakutul 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 Wala kau terkenalan teman-teman Gawain yang sungai cahaya Gawain yang sungai bernasih Sampai menonton Hidup Al-Quran Hidup Al-Quran Minku lima salin Sangat siapa-sapan perumpamaan Tambihan perangkat Bapak Ingatlah Marek anas Al-Quran itu Sangat berperumpamaan Benar-benar yang paham Yang iman Wala ingin tahu Lamu kosan Yang lalu Lamu kosan Lamu tika siram Muhammad Kau tika Yang kani Yang mengikuti Yang Muhammad Baya ayat ini Kelawan misalnya Bawa ayat Mislil aso Atau mistral aso padangnya tangan atau semelorotnya tangan di Musa ke Musa Umpaknya kanjeng Nabi betul ayat seperti Nabi Musa yukadohi layakulana yang mengucap sobat Allah yang mengakai kafalu kankabir sobat lain ini antum ilhamu diri Kutifat dan buang bin Musa yang layakulana apapunun urof inonrofa ditawalimun nanti kerana tawak bola baliep birobronun walaupun ibu itu berdua rupanya 2 jam dan rupanya walaupun 2 jam ketika disakitakan yang ditemukan mati tapi ini tetap layakulana jadi Imam Syiti jadi manusia kadang belajar itu juga kadang belajar jadi orang ini buat yang pasti benar Kabih ulama Shabah sepakat layakulana meruang fa'ilnya ala'atina kafaru jadi buat nanti walaupun 2 jam atau dituang Mereka menurut tuanya Imam Sawyi, saya menurut beberapa meski, saya salah tulis Maksud saya salah tulis, saya musti mereka ingin berhasil Saya ingin mengerti untuk TKU ini Saya ingin mengertiada Alawan Bonita, mereka yang ingin mengerti Saya ingin mengerti dengan kakabertu, saya ingin mengerti dengan ala fa'il Jadi ala hoop berhasil dari Al-Ba'illah, tapi ala hoop berhasil Saya ingin minggu berhasil bermakna, atau nilai salah salah Saya ingin mengerti sepedagognya Saya ingin mengerti dengan kakabertu Saya ingin enggak menarikan misalnya, antum rana terserah kabeh maantum ayy Muhammad ayy Muhammad ayy Muhammad, ayy ashabu lantur perusahaan ayy Muhammad, itu adalah mukti karena kejali orang yang salah kabeh ya ashabu abadilah, karena orang yang kandungannya kesalahan jadi orang kafir, orang menarikkan di Nabi orang kaji Nabi Sadalani, orang yang salah salah, itu biasa orang ngaji ini, dari orang yang saya ngaji orang yang ngaji itu apa, orang marah itu jadi saya yang ngaji, ini bisa yang ngaji jadi saya berkata itu karena ini bukti, anak saya itu ngaji suaranya jadi orang yang nyak kue itu terus kuciwa, cokok itu melek ngaji ngerokok, lalu kodoh aja ngaji dari orang ya, cokoknya ngerokok jadi orang yang nyak kue, ngerokok jadi orang yang nyak kue, ngerokok cokoknya ngerokok, ngerokok kata-kata yang saya ingin menggunakan kabehat, saya ngecap sopah Allah, 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 Allah yang mengatasi hati, saya ngakil, ya Alhamdulillah terus kanji nabi dikandani pengerang, ngadepi orang kafir-kafir, yang nuduh kanji nabi salah kanji nabi dikandani pengerang, dinasekhati fastbir mau sabar si roh wakta lalu ngerok suon, jangan kerasa ke ekstremis kanji nabi juga kecewa sampai orang kafir kecewa sampai sekilin dingin, itu pengirang yang nandani kok fastbir, yang sabar karena orang kafir, ya potensi iman katanya yang ada iman nggak kata sekolah, umar bintu kotob, abisuflian, itu mantan yang gak ada, kafir memang ini sabar di santri buduh ya sabar, kadang masalah hatinya ya buduh anak pinter malah kita itu harus saya Islam yang sabar yang pinter malah itu yang sabar yang kaya debutan yang meletih ini orang-orang macam-macam, kalau anak tua tidak sabar atau sejak ibu jurnya kadang kaya-kaya masyarakat di masyarakat, masyarakat itu berapa? Alhamdulillah, jadi orang yang dibuat Fasbir mengkosabar, sirohin awadawai, saat menjanjikan dina serikah klan untuk siro karena itu mengalami yang mengatasi orang-orang yang mengatasi orang-orang jadi itu hak-orang yang harus dikongsi pembuatan hak sepundi saya ini kanji nabi pertama untuk Islam diusir, kalau mau kemudian Medina saya ke Islam tidak ada biduan, Sleman, Bantul jadi perjalanannya diusir-usir minoritas saya ke Islam tidak ada Bantul, 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 NTT wah, pokoknya Islam itu luar biasa, itu kanji nabi sabar Fasbir, inawadawai, sirohin awadawai jandinya Allah, bina serikah klanung isroh muhammad alaihim ngalanoi kata-klanung jandinya hak pun mesti benar saya itu nyata-nyata sekali kanji nabi dari minoritas orang Islam itu punci-punci dulu di Mekah saja ditolak di negaranya sendiri ditolak sekarang orang Islam di mana-mana di seluruh dunia tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa bonus tanpa poin kalau orang Kristen kan dijanji agar masuk Kristen langsung keluarga mati bersama Bapak di orang Islam itu sudah Islam sejak di ancam, saya harus dikhuslul itu tetap Islam saya ngaji ini, saya harus di manfaat ya tetap ngaji ngaji lah, saya harus di paham ya tetap jadi Islam itu tidak bisa dijanji ini lah, itu oke saya tidak jauh saya tidak jauh yang saya ingin mengikuti lalu di tawaran namduruh di solati walarubuh ini paham maksudnya Islam itu tidak asyik saya tidak tahu mereka tidak asyik orang-orang maksudnya yang dia tidak asyik itu maksudnya manis manis itu enak karena ini ketika kita harus beri yang mencari bukhori orang saja mau Islam jangan asyik 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 manis itu maksudnya jangan asyik sejauh yang mampu itu sudah ada asyik karena itu ada yang menyebabkan taran nam tufi, salati wala rupu'i, wala karena Allah SWT ngaji itu ada asyik, mereka nyifati Allah muci Allah, karena saya tak buka karena sekarang, anak darah ini ngaji itu rohah rohah itu senang karena Allah SWT mengajikan itu senang mau menerang, ilmu pengeran, apa yang Allah SWT jajal seperti itu, dua dua, 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 dua sampai ada semua yang berkata kadang ada dua yang berkata, ada dua untuk mengajikan kalau siapa saja, kamu menerang dan saya dua di sini bareng pengirah untuk kamu hanya harga diri seperti yang aku dapat makhluk yang sama, saya berkata dua di sini, tak usah di sini ada yang kematian kalau kamu harus saya juga sesuai, tapi itu bagaimana usah, sering susah cuma aku ngerti yang susah itu bisa juga pengirahan yang menghabiskan sering mengiriskan, bahwa aku susah sebab aku gak mergani yang mengikuti tapi susah itu bisa kemudian pas ngaji ngaji, nyivati pengirahan, nyivati ilmu ini pengirahan kok susah kurang sesajennya tapi kan tapi kalau ngaji itu lebih asik dan puji gue juga gak ngaji karena ngomongnya kayak panik kalau aku ngomongnya, ngomongnya kalau ngomongnya, ngomongnya ngomongnya, ngomongnya ngomongnya masih ngomongnya ngomongnya, ngomongnya kalau aku ngomongnya ngomongnya kalau aku ngomongnya 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 oh, dasar pas bimongkosabaru sirohinawadawai satu menit jadinya Allah Bina Serikakelawan nulungi siroh yang mengalami kafir, itu hak pun mesti karena itu sekarang terbukti walaupun takifannya sampai tidak ada ringan maknanya tidak ada cemen tidak ada orang waninan siroh maknanya ketika orang lain menentang adanya baas orang lain menentang adanya surga dan neraka kamu jangan berkecil tidak ada jadi ketika itu tetap di iman di bahas ini bahas ya lah ya hamilan ya lah ya hamilan ya lah ya hamilan ya lah ya ya lah ya sampai bisa menekan semua kufar di siroh alal khifat yang mengatasi ringan iman ketika orang lain jadi bingung terus mereka berada di anak itu kalau mereka tinggal yang tinggal yang tinggal yang tinggal yang tinggal dan Terima kasih. Terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerap ada dekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.